Intro Kenapa pas berangkat gak direkam? Karena gelap Kameraku gak kuat, gelap doang gak ada apa-apanya Makanya terus mikirnya Ah nanti pulangnya aja Hunting Sunrise di Dieng Dimana pasti jawabannya si Kunir Ini spot sunrise di Dieng favorit Dan menurutku terbagus Karena baru sekali di Hunting Sunset Eh, sunrise di Dieng Kalau misal tempatnya bisa pakai Google Map Jadi nanti jaraknya tadi berapa ya? Kalau misal dari gerbang Dieng Pletiu itu Sekitar 10 kilo Nanti bisa motoran, bisa mobilan Tiket masuk 15 ribu per orang Nanti di sampai ke semacam parkiran gitu kan Parkir mobil, motor Parkirannya gede kok Jadi kayaknya bis mungkin bisa, bisa gak ya? Elf lah Elf bisa Terus ketika udah sampai di parkiran Itu nanti kita bakal naik tangga Sekitar Satu jam Satu jam setengah Kalau Keong Permulaan anak tangga Ya hitung-hitung di Dieng Olahraga Jadi disini gak cuman tiduran doang Jam 3 pagi Oh iya Lupa bilang Jadi kalau misal mau kesini Bagusnya misal kalian Bermalam di Dieng Paling gak jam 3 udah mulai jalan lah Soalnya Misal kalian gak kuat Jalannya pelan banget Pas lagi naik tangganya ini Itu Nanti pas sampai di atas Pasti udah telat Semacam sayang aja gitu Udah jauh-jauh ke Dieng Udah jauh-jauh naik tangga Capek-capek Tapi gak dapet sunrise-nya Alternatif kalau misal gak kuat sampai puncak Sebenernya udah deket sih Tapi pelan naik itu ada 3 3 bangunan 3 tempat peristirahatan Jadi yang pertama itu ada kayak Gazebo kecil buat istirahat Terus yang kedua Mushola Ada kamar mandinya juga Yang ketiga yang puncaknya Sebenernya udah gak terlalu jauh sih Dari yang musholanya Yang kedua Buat naik lagi Ini udah termasuk puncak Cuman Belum Belum di timurnya Jadi kalau misal mau ngambil sunrise Lebih jelas Itu tetap kita ke timur bukitnya Cuman kalau misal Kejauhan dan males Di depan mushola itu Ada spotnya juga Ini lumayan Walaupun tetap gak bisa Se-epik yang sana Halo yang perlu diperhatiin Ketika mau ke si Kunir Yang pertama Bawa mantel Soalnya Ini musim hujan Ya tapi kalau kalian perginya Pas musim kemarau Lebih bagus sih Cuman kan sekarang Karena global warming Musimnya tidak Tidak jelas Jadi mending bawa mantel sih Terus Di atas tuh ada warung Cuman Ini pas weekdays Warungnya gak buka Jadi mungkin bawa bekal sendiri Lebih masuk akal kali ya Bawa air Bawa cemilan mungkin Atau makanan Kalau misal bawa sarapan Juga boleh Jadi nanti pas di atas Sarapan with the view Hopi habisnya kalau masukkan solid Boleh loh Yang selanjutnya adalah center Jadi rekomendasinya sih Kalau misal kesini itu kan Jam 3 pagi Pokoknya Jauh sebelum sunrise Dan masih gelap Jalannya udah ada lampunya Cuman Di beberapa tempat Masih gelap ya Daripada Daripada Senter HP Oke Tapi kan Sayang aja Baterai kalian Mending buat foto-foto pas di atas Ketika di puncak yang paling tinggi Si pendoponya itu Yang perlu diberhatiin Gak tau sih tiap hari atau enggak Tapi Anginnya Gede Buanget Dan Bawa jaket Tetepan Soalnya Dingin banget Tadi pagi itu Suhunya 11 derajat celcius Semalam hujan Paginya Alhamdulillah cerah Cuman ada awan-awan dikit Yang gak dapet sunrise-nya Gak masalah sih Tapi View-nya Keren abis Worth it lah Kalau misal Mau Mau Diperjuangkan So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life to what you want So give me all the scars I'm a human Jam 8 Kabutnya udah mulai naik Mungkin Kalau Kesiangan Gak bakal dapet View-nya Untung tadi Lumayan lah That's all Pokoknya Pokoknya Kalau mau ke si Kunir Ya siap-siapin fisik lah Gak terlalu capek Tapi capek Kalau misalnya mau ke Wisata-wisata yang biasa-biasa aja juga boleh Cuman paling gak sekali lah Semur hidup nyobain si Kunir Just recommend Bintang tujuh terpercaya Kayak gitu aja Video hari ini, ini cuma main ke si Kunir doang Sampai jumpa di video Selanjutnya Aku lapar Parkiran si Kunir Warung banyak Persewaan ala tenda Mushola, toilet Warung-warung-warung Parkiran luas Kali aja butuh Nih aku kasih kontaknya